Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi kawan berjumpa lagi dengan channel saya kita akan pergi ke sawah hari ini yaitu akan memopok galengan atau tambak dalam rangka pembuatan tempat semai padi atau uritan padi ini untuk galengan masih utuh karena belum ada traktor yang masuk dan langsung saja kita eksekusi untuk memopok atau membuat galengan agar galengan menjadi rapi dan dapat menahan air supaya air tidak sampai kemana-mana sehingga lahan ini bisa digunakan tempat kuritan padi tahap demi tahap kita lalui dalam memopok atau tambak galengan ini kurang lebih awalnya seperti ini ini teknik ini teknik yang kita gunakan caranya seperti ini di lain daerah mungkin caranya beda-beda tetapi kita sendiri kurang lebih membuat galengan atau mopok galengan atau tambak seperti ini dalam memopok atau membuat galengan ini kita saya sendiri menggunakan pacul atau cangkul yang sudah disebukan kemarin sehingga cangkul sangat tajam dan mempermudahkan kita untuk mengkondisikan lahan karena kalau cangkulnya tidak tajam kita juga akan kesulitan karena ini banyak damen-damen yang lalu lalang sehingga dapat menghambat kita dalam mencangkul saya sendiri untuk keamanan dalam mencangkul juga menggunakan kacamata karena terkadang kita kena cipratan rundut atau tanah untuk keamanan mata menggunakan kacamata langsung kita mengambil tanah untuk tambak atau memopok galengan kurang lebih cara saya seperti ini dengan cangkul yang lumayan agak lebar sehingga saya bisa mengambil tanah dari cangkulan lumayan banyak dan nanti setelah rata kita tempatkan pada galengan tadi akan kita ratakan kita injak injak untuk pembuatan galengan atau mopok galengan nanti masih mengangkat keberadaan tanah perlu kekuatan karena satu cangkul ini lumayan agak berat terkadang kesulitan karena banyak damen dan tanahnya masih belum kembur kurang lebih seperti ini saya membuat atau memopok galengan juga kita perlu istirahat apabila capek karena kekuatan kita perlu dipulihkan untuk tenaganya ya sekarang kita tahapannya menginjak injak galengan tadi supaya rapi dan air tidak bisa keluar dari petak sawah tersebut karena saat ini air agak kesulitan oleh karena itu pemopokan atau tambak ini sangat dianjurkan keberadaan air apabila tidak dipopok air akan lari atau keluar dari sawah kita dan akhirnya akan ke kalen atau sungai sungai oleh karena itu untuk tambak atau mopok ini adalah awal dari pekerjaan botani tahap demi tahap kita lakukan dan nanti setelah dipopok rencananya tempat ini atau sawah ini akan kita gunakan sebagai untuk uritan atau penyemayan padi oleh karena itu setelah ini selesai kita nanti juga akan mencangkulnya untuk lokasi tetap disini untuk uritan padinya karena di tempat ini yang paling aman dari serangan tikus kalau di pinggir kalen atau selokan nanti banyak tikusnya sehingga kita ambil posisi di tengah tengah sawah saat ini hama tikus juga masih ada dan sebagai petani harus antisipasi bagaimana agar nantinya uritan atau semayan padi kita aman kita harus melindungi uritan tersebut dengan cara membuat pengaman dulu pernah kita sampaikan pada video yang awal cukup sekian informasi dari saya ini kurang dan lebihnya mohon maaf kita ucapkan banyak terima kasih semoga bermanfaat terima 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 kasih.